Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Bobo. Judulnya, Geo si burung merpati. Yuk kita dengarkan dongeng ya, bersama-sama. Geo burung merpati punya banyak kesukaan. Teman-teman juga punya banyak kesukaan kan? Nah, si Geo ini ia tidak tahu yang mana yang paling disukai. Karena kesukaannya banyak. Suatu sore, ia dan teman-temannya bercakap di sebuah taman. Geo bertanya pada teman-temannya. Aku tidak tahu apa yang paling aku sukai. Apakah kalian tahu apa yang paling kalian sukai? Aku paling suka tinggal di kota besar. Banyak kendaraan bagus yang bisa aku lihat. Ada kereta, ada pesawat. Mungkin kau juga paling suka tinggal di kota besar seperti itu. Jawab, salah satu burung merpati teman Geo. Aku tidak suka tinggal di kota besar. Terlalu ramai. Ujar Geo sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau aku paling suka bertengger di kursi-kursi taman. Sambil membentangkan bulu ekorku. Lalu menaik turunkan ekorku. Memamerkan keindahan pada burung lain. Wajahku. Wajahku lalu menengok ke kiri, ke kanan. Ya, dengan gaya sombong gitu deh. Apakah kau paling suka memamerkan bulu-bulumu seperti aku? Tanya temannya yang satu lagi. Geo menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka jadi burung merpati yang sombong dan suka pamer. Kata Geo. Kalau aku paling suka istirahat di tepian atap. Atau berdengger di sekeliling menara lonceng. Mungkin kau juga paling suka bersantai seperti aku. Ujar teman Geo yang lain. Lagi-lagi Geo menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka bertengger dan bersantai di menara. Bunyi loncengnya sering membuat aku kaget. Ujar Geo. Ih, kalau begitu kamu tidak tahu apa yang paling kamu sukai. Kata teman-teman Geo. Saat itu datanglah anak-anak sekolah di taman itu. Mereka berebut membeli makanan burung di lapak penjual makanan burung. Guru mereka berseru. Hai, anak-anak. Ayo, antri yang tertip ya. Pak penjual juga tidak bingung melayani kalian. Dan, anak-anak kecil itu langsung berbaris mengantri untuk membeli makanan burung. Apa yang mereka lakukan? Mereka lalu menebarkan makanan burung di tengah-tengah taman. Ah, Geo langsung terbang dan mendarat di tanah. Dengan lahap ia mematuk jagung-jagung kering yang ditebar anak-anak itu. Lihat-lihat, merpati jinak, merpati yang cantik. Puji anak-anak itu. Nah, Geo kini tahu apa yang paling disukainya. Apa itu? Iya, ia paling suka berada di dekat banyak anak-anak. Jika anak-anak itu memberinya makan tanpa mengganggunya, seperti saat itu. Hmm, nikmat banyak makanan di sini. Kumam, Geo. Nah, begitu dongeng untuk kali ini. Apa ya pesannya? Iya, pesannya adalah teman-teman punya kesukaan. Nah, sama ya, Kak Lucy juga punya kesukaan. Kak Lucy senang mendongeng dan melukis. Apa yuk kesukaan teman-teman? Cari ya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax